Ketualangan Hewan di Udara Halo teman-teman kecil selamat datang di saluran edukasi hewan animasi kita yang penuh dengan ketualangan seru Hari ini kita akan terbang tinggi di langit dan menjelajahi hewan-hewan yang hidup di udara Ayo siapkan dirimu untuk ketualangan yang menganggungkan ini Pertama, hewan di udara Yaitu burung Burung adalah kelompok hewan yang dapat terbang Mereka memiliki sayap, paru, dan bulu Burung memiliki berbagai jenis spesies dengan ciri-ciri yang berbeda Seperti bentuk tubuh, warna bulu, dan suara kebicauan Mereka menggunakan sayap mereka untuk terbang dan seringkali membangun sarang untuk bertelur Dan membesarkan anak-anak mereka Yang kedua, kupu-kupu Kupu-kupu adalah serangga yang memiliki sayap berwarna-warni dan bersisik Mereka melewati tahap metamorfosis lengkap yaitu dari telur, ulat, kepompong hingga menjadi kupu-kupu dewasa Kupu-kupu seringkali dikaitkan dengan keindahan dan sering ditemukan di berbagai kostum seperti taman, hutan, dan kebun bunga Yang ketiga adalah lebah Lebah adalah serangga yang memiliki kemampuan terbang tinggi dan menghasilkan madu Mereka berpaling penting dalam penyerbukan tumbuhan dengan membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya Lebah hidup dalam koloni terorganisir dengan pekerjaan yang terbagi termasuk lebah satu, pekerjaan dan lebah jantan Yang keempat adalah klilawar Klilawar adalah mamalia yang unik karena mereka memiliki sayap yang memungkinkan mereka terbang Mereka aktif di malam hari dan menggunakan ekolokasi atau gelombang suara yang dipantukan untuk menemukan mangsa dan menghindari rintangan Klilawar memakan serangga, nektar, atau bahkan buah-buahan tergantung pada spesiesnya Yang kelima adalah elang Elang adalah burung pemangsa yang besar dan kuat Mereka memiliki penglihatan kajam dan sayap yang luas Memungkinkan mereka terbang tinggi di langit untuk mencari mangsa Elang sering ditemukan di daerah pegunungan, hutan, dan daratan terbuka Mereka memangsa hewan seperti tikus, ikan, dan burung lainnya Yang keenam adalah lalat Lalat adalah serangga yang dapat terbang dengan cepat dan memiliki kemampuan mengganggu manusia Mereka memiliki dua sayap dan mulut yang berfungsi untuk menghisap atau mengunyah makanan mereka Lalat memiliki peran dalam rantai makanan sebagai pemakan dan pengurai bahan organik yang muti Nah itulah beberapa contoh hewan yang ada di udara berserta penjelasan tentang mereka ya Masing-masing hewan memiliki peran penting dalam ekosistem dan menunjukkan berbagai adaptasi yang memungkinkan mereka hidup di udara Oke terima kasih telah mengikuti petulangan yang menajubkan ini Jangan lupa untuk berlangganan di saluran edukasi hewan animasi kita Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini tentang hewan udara favoritmu Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa